Survei yang dilakukan for political communication study Memunculkan tiga tokoh dalam peta elektoral menuju pemilu 2024 Tiga tokoh itu, yakni Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranau Dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Nah, di tengah survei yang muncul Tiba-tiba Ari Poyono menyatakan siap maju Sebagai calon presiden Berikut tiga wawancara-wawancara Indonesia Network dengan Ari Poyono Mas Ari, ini udah rame-rame nih Wah, kita bersiapkan semua nih Masyarakat nih udah seru nih yang nunggu calon-calon presiden nih Mas Ari Oh gitu Udah denger-dengar Udah denger apa? Udah denger-dengar Mas Ari, Mas Ari masuk masuk dalam target bursa capres Bursa capres? Bursa capres? Bener loh Mas Ari, bro Dangan loh Inian... Jangan percaya itu Hoax Hoax, hoax mas Nah, seandainya Mas Ari ini dicalon-calon, ya kan? Siapa dulu yang nyalangin saya? Masyarakat, rakyat Akan ada banyak tapol, Mas Udah bisa, Mas Kalau rakyat itu bisa? Mas Ya... Tersetak aja sih begitu Lalu jangan nyesel Ya... Oke lah kalau masalah Papua itu Iya... Di nama sudah nanti lah Iya... Teperti kan ini keinginan rakyat Sudah... Sudah ada nih Iya... Nah, kita mau tanya nih Si Mas Arik ini apa nih? Iya... Gak punya Mas, misi-misi Mas Aduh? Dua? Gimana punya saya misi-misi Untuk jadi presiden Mas? Udah... Lahs... Saya ini kan jongos Saya ini pelayan Jadi kalau calon-calon presiden itu bilang punya visi, punya misi, punya program Jadi saat itu saya hanya menyiapkan kertas putih Saya akan bertanya kepada rakyat Jika saya dipilih menjadi jomongnya rakyat atau pelayannya rakyat Saya akan bertanya, rakyat maunya apa? Ya kan, misalnya sektor pertanian Saya tanya sama pertanian Gitu kan, pertanian maunya jadi apa nih? Hasilnya nih, mau dapat pendapatannya setahun berapa? Atau kan, misalnya sebulan pendapatan pertanian nanti bisa berapa? Misalnya dia ingin target Rp15.000.000 Oke, maunya seperti apa? Ramuhannya supaya pertanian-pertanian ini bisa dapat duit Rp15.000.000 Nah, saya tanya Misalnya, ya kan Dia nanya, Pak, saya mau pupuk murah Oh ya, saya catat Saya catat dulu Pak, saya mau irigasi nyalanya Saya catat, gitu loh Gak dulu-dulu saya bikin program, Pak Tau amat saya, Pak Oh, saya ini jongos Pelayan Masa saya mendahului Tuan-Tuan saya yang Paling baik hati para rakyat Indonesia, Pak Jadi, Pak Ya, pemimpin itu Sejujurnya Adalah pelayan rakyat Jongos rakyat Jadi, jangan saya tahu Punya program-program Punya visi-visi Gak perlu Tuk Sekarang Sekarang Terima course Sekarang Sekarang Tuk